Berikutnya pemirsa, 4 delayan diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi di perairan Pulau Campedak, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Satu diantaranya meninggal dunia dan tiga lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit di kota Kendari. 4 orang delayan yang sedang mencari ikan di perairan Pulau Campedak, Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diduga menjadi korban penembakan oknum polairut, Polda, Sulawesi Tenggara. Keempat orang itu masing-masing bernama Ucok, Putra, Alung, dan Maco. Namun satu orang diantaranya bernama Maco dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian dadah. Sementara korban lainnya tengah menjalani perawatan di rumah sakit Santa Ana Kota Kendari. Orang tua Ucok menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Jumat, dini hari saat anaknya dan tiga rekannya sedang mencari ikan. Namun tiba-tiba terdengar suara letusan sebanyak empat kali hingga membuat warga kampung terbangun. Direktur Polairut, Polda, Sultera menyebutkan bahwa keempat korban diduga merupakan pelaku bom ikan. Saat itu anggotanya hendak melakukan patroli dan pengamanan di lokasi, namun keempat korban diduga justru melakukan perlawanan.